Oke baik, selamat sore, bapak Perkenalkan nama saya Benasar Cristiano Rodio NIM 2 0 0 3 0 3 0 0 7 8 Kelas T Oke langsung saja Sologi Komunikasi Sologi merupakan menandasan inmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan masyarakat Komunikasi Satu proses interaksi antara sistem makhluk Tuhan baik dengan menggunakan simbol-simbol sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan Pengertian Pembahasan komunikasi selalu berkaitan dengan proses sosial yakni kegiatan pertukaran pikiran dan modifikasi sosial nilai Hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial disebut di sebuah masyarakat akan merupakan proses yang tidak dapat dilipaskan dari sistem penilaian masyarakat di dosen diri Sosiologi berpengaruh besar dalam tantaran komunikasi Karena Sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi menjadi unsur terpenting dalam seluruh kehidupan manusia Tanpa komunikasi interaksi sosial tidak akan terjalin Komunikasi dan Sosiologi sering berkaitan Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang telah lama berkembang Sedangkan komunikasi merupakan interaksi yang berada dalam kejian Sosiologi Sosiologi menjadi landasan kelahiran dan perkembangan ilmu komunikasi untuk mengkaji interaksi sosial masyarakat Pengaruh Sosiologi terhadap komunikasi dalam kehidupan masyarakat menghasilkan sebuah sub-ilmu kajian yang disebut Sosiologi Komunikasi Asal mulak kajian komunikasi di dalam Sosiologi dari akar pemikiran-pemikiran Kermaks dan Hegel Menurut Raid Syar Pemikiran Hegel yang paling utama dalam lahirkan pemikiran-pemikiran personal, konflik, dan kritis Caranya tentang elitika dan idealisme Dialiktika satu cara berpikir dan citra tentang dunia Dialiktika menekankan pada cara berpikir yang lebih dinamis tentang arti penting dari proses Hubungan, dinamika, konflik, dan kontradiksi Pada sisi lain Dialiktika adalah pandangan tentang dunia Bukan tersusun dari struktur yang statis Tetapi tradisi terdiri dari proses hubungan, dinamika, konflik, dan kontradiksi Sosiologi berfokus pada masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara sosiologi dan orang lain Hal yang disebut oleh konflik sebagai dinamika sosial Kesedaran kolektif oleh Dukim Direksi sosial Maksata Tindakan komunikatif Dan teori komunikatif Oleh Bermas adalah awan mula Layarnya perspektif Sosiologi komunikasi Sejarah Interaksi sosial dalam kelompok dan bermasyarakat yang disebut oleh Dermas sebagai tindakan komunikasi Tidak lain merupakan perspektif sosiologi dan menjadi objek pengamatan sosiologi komunikasi Fokus interaksi sosial dalam masyarakat Dalam masyarakat adalah komunikasi Sehubung dengan hal itu Maka konsep penting yang berhubung dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi komunikasi Komunitas komunikasi dan telematika Konsep-konsep tersebut melahirkan ruang lingkup studi sosiologi komunikasi Ruang lingkup sosiologi Ruang lingkup sosiologi Ruang lingkup sosiologi Ruang lingkup sosiologi teknologi dan komunikasi Konsep tualisasi Ruang lingkup sosiologi komunikasi Ruang lingkup sosiologi komunikasi Karena sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok masyarakat, dan sistem dunia Karena ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi, teknologi, komunikasi, proses interaksi, sesean, serta proyek esmopolitan Objek kejian Objek formal dan studi sosiologi komunikasi Menikankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial Yang melakukan aktivitas sosiologi Yaitu proses sosial dan komunikasi Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan bersama orang lain Berikut aspek lainnya adalah Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya Efek media dan norma sosial baru dalam masyarakat Berikut aspek hukum dan bisnis Menjadi sosial komunikasi Studi sosiologi komunikasi bersifat interdisiplin Artinya sosiologi tidak membatasi diri pada masalah komunikasi dan seluk beluknya Tetapi juga membuka diri pada kontribusi ilmu-ilmu yang memulai dengan perkembangan masyarakat dan kemanjuan zaman Bidang ilmu yang paling pengaruhi perkembangan sosiologi komunikasi adalah teknologi komunikasi dan informasi Hal ini terjadi karena perubahan dan kemanjuan teknologi yang cenderung membawa dampak yang cukup besar terhadap kemanjuan dan perubahan pada bidang ilmu Seperti budaya dan ekonomi Maju mematasi antara teknologi dan teori di mana wacana Indikasi dengan masyarakat yang kemudian setiap saat melebarkan arena objek sosiologi komunikasi Kompleksitas sosiologi komunikasi Komunikasi adalah Satu proses simbolik Setiap berlaku mempunyai potensi komunikasi C. Komunikasi mempunyai dimensi, isi, dan hubungan D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu D. Komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi D. Komunikasi bersifat sistematis D. Komunikasi lebih efektif jika menatar belakang sosiologi berdaya merik D. Komunikasi bersifat nonskuensial D. Komunikasi bersifat prosesual dimana dan transaksional D. Komunikasi bersifat reversibel D. Komunikasi bukan panas untuk menjadikan berbagai masalah D. Prinsip-prinsip sosiologi komunikasi Sosiologi komunikasi menjelaskan dan mempelajari komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat D. Prinsip sosiologi komunikasi D. Prinsip sosiologi teknologi deal D. Komunikasi proses interaksi sosial serta budaya berkosmopolitan berikut kompleksitas sisiologi komunikasi selain bersifat intradisiplin dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lain objek sisiologi komunikasi adalah manusia yang menemukan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sisiologi yaitu aspek sosial dan komunikasi aspek ini merupakan aspek dalam kehidupan bersama orang lain semuanya semuanya penelaki perkembangan sosial komunikasi adalah teknologi komunikasi informasi terjadikan perubahan dan kemenujian teknologi yang cenderung membawa tampak yang cukup besar terhadap kemenujian dan bahan pada bidang ilmu seperti wilayah dan ekonomi kalian terjadikan membuat sehingga DIS gerne Kichen NO KRIA Sisi ke WA PU No Sisi